Udah mudah anak-anak tadi benar sekali bisa mengikuti dari awal kebahagiaan Kita panjangkan dulu yuk ujir ya Tadi kegiatannya Tadi kalian sudah mendengarkan lagu Demi Matam Lari ya Lagu Legend di FDL Sipan Lalu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya Ini yang pendidikan oleh salah satu murid kita di FDL Sipan Lalu di tapong Ibu Nunu Dan juga ada yang mempercang Lalu ada sambutan dari sambutan pembukaan yang panas Dari Ibu Kepala Sipan Lalu ada perkenalan Penaga pendidik Buru-burunya siapa aja Karena ada yang baru juga Lalu ada motivasi Oleh siapa pun dulu Dan nanti mungkin akan ada informasi lagi mengenai anak-anak dengan wali pasir yang baru Sampai pulama Seluruh Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri Selamat menikmati Hadirin di persilahkan untuk berdiri Selamat menikmati 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 Bapak ibu kuria juga di sekolah juga di ini ya, di uji ya, bahwa anaknya, juga bacaan-bacaannya, dan insya Allah, aku kan juga bisa belajar. Karena yang namanya guru, siswa itu juga ada mata terlambat untuk belajar mengkafal Al-Quran, mempelajari mana-mana-nya juga. Tadi itu surat apa, Bu Nuno, yang dibacakan oleh Nindi, surat alfuk. Nah, mungkin itu kisah kendungannya apa nih, Bu Nuno Kilagia? Biasanya ini tentang tak kerajaan, yang menceritakan tentang kirga dan neraka, keindahan-keindahan di dalamnya. Barunya satu kali, kalau satunya itu berisah. Dan kalau nggak salah hari, setiap hari Jum'at? Iya, tentu. Iya bener ya, kalau kami juga ya? Kalau kami juga. Luar biasa, berisah ya? Luar biasa. Kali ini sudah kepecawuk. Insya Allah. Terus juga sambil ngedengerin Nindi, baca. Oh, my God. Karena kalau mendengar juga, kita sedapatkan pahala ya, terlebih yang membacakannya. Oke, Bu Risa, mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafhan semuanya. Iya, bener-bener kita kepecawuk dulu ya. Baik, Bu Nuno, kita lanjutkan saja dengan kegiatan atau agama berikutnya, yaitu ada sambutan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah oleh Ibu Jawa Sekolah kepada Ibu Rina Rumaya di SPD. Ibu Rina Rumaya di SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sambutan, yuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu anak-anak. Tepuk semangat. Oke. Mah. Mah. Tepuk semangat. Sudah semangat belum, Bu Ratna? Coba dilihat dulu. Anak-anaknya, kalau belum semangat, coba kita permainan dulu ya. Coba pegang. Misalnya langsung. Pegang hidungnya. Mana hidung? Ayo. Pegang namanya. Ayo, konsentrasi. Jika ada yang salah, tidak, Bu Ratna? Pegang, terlihat. Pegang. Sudah konsentrasi semuanya? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Petua Yayasan Perguruan Harapan Bangsa. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru SD Asifa Dua Bandung. Yang terhormat, orang tua, siswa-siswi SD Asifa Dua Bandung. Dan yang Ibu cintai dan membanggakan, anak-anakku, siswa-siswi SD Asifa Dua Bandung. Ibu ucapkan selamat datang kembali di SD Asifa Dua Bandung. Terutama kelas satu ya. Kelas satu selamat bergabung di SD Asifa Dua Bandung di virtual learning. Dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekol. Bismillahirrahmanirrahim. Masyadallah ilah ilah. Masyadallah Muhammad dan Rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alaih muhammad. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada diri Allahi Rabbi. Bahwa pada hari ini, alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul bersama di sini, di acara virtual learning ini. Semoga dalam keadaan sehat warah. Ya, tak lupa salawat serta salam. Semoga tercualintahkan kepada rinjuan kita. Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kepada para sahabatnya, kepada para tabihin-tabihinnya. Sehingga kepada kita setelah tuatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Hari ini adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah. Dan kita sudah naik kelas. Tapi ibu lihat di Zoom masih ada yang namanya belum move on ya. Masih ada, belum diganti kelasnya. Masih ada beberapa anak yang belum diganti kelasnya. Oke, nanti untuk hari Rabu bisa diganti. Anak-anak sudah naik kelas. Yang tadinya kelas 1 jadi kelas 2. Yang tadinya kelas 2 jadi kelas 3. Yang tadinya kelas 3 jadi kelas 4. Dan yang tadinya kelas 4 jadi kelas 5. Dan yang kelas 5 jadi kelas 6. Jadi kata kolam. Nah, nanti untuk hari Rabu bisa diganti kelasnya yang saya ambil. Nah, untuk anak-anak. Nanti dalam pembelajaran MKS ini kita akan banyak mengenal banyak hal. Terutama kita mengenal teman. Teman 1 kelas. Lalu akan mengenal guru. Di sini ada beberapa guru yang baru juga. Dan menjadi wali kelas yang baru juga. Nanti juga kita akan mengenal lingkungan sekolah ini yang sekarang sekolahnya sudah bagus ya. Sudah bagus. Pasti anak-anak nanti kita akan ajak keliling. Keliling ke kelas-kelas, ke ruangan-ruangan ya. Itu nanti. Kita akan melaksanakan MPLS ini selama 3 hari. Anak-anak juga akan belajar tentang pendidikan karakter. Keperamukaan, lalu nanti ada free test juga untuk kelas 2 sampai kelas 6. Dan juga nanti akan ada pembuatan poster. Dan tentunya akan ada perkenalan diri sendiri. Itu mungkin selamaian acara yang nanti akan kita laksanakan di MPLS tahun 2021-2022. Nah, sebelumnya Ibu akan buka kegiatan MPLS ini dengan ucapan basnala bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat. Kita semua sehat. Bapak Ibu berjuga dongakan. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Selamat menikmati. Alhamdulillah pembukaan kegiatan MPLS sudah kita buka. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan tetap semangat ya. Ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Rina. Terima kasih banyak Ibu Rina Rina Rina. Terima kasih banyak Ibu Rina Rina Rina. Terima kasih banyak Ibu Rina Rina. Terima kasih banyak Ibu Rina Rina. Biar biasa sekali. Telah memberikan sambutan dan juga agenda apa aja nih ya Bu Neluh yang ada nih MPLS kita selama 3 hari ini. Suka jelas nih, pengemendan anak-anak ya. Iya betul sekali. Bu Rina 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 Rina. Anak-anak gimana di rumah? Pasti aman? Aman ya. Silahkan. Masih ada. Atau. Mereka. Bu Neluh kita punya jargon loh biar. Soalnya, sekarang ini kita tuh enggak mau melenyokan. Anak-anak boleh terserang itu ya. Yang tahan. Raihho. Dan tanya gitu ya. Bu Neluh apa coba jargonnya? Bu Neluh coba contohin. online 2021-2022 Udah. 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 Wow. Berat banget ya. Posiswan ini sudah membuat jargon dengan sebegitu keren ya. Anak-anak di rumah juga semangat. Iya benar ya, jadi Bu Risa jadwal ini itu sangat bermakna ya. Yang pertama apa katanya? Online! Coba ya, terus gimana nih Bu Risa? Ya, mesti semuanya stand by via level, terus juga mungkin harusnya juga pandai menggunakan kawainya ya. Saya yakin sih kalau anak-anak benar-benar ini aja Mas, sekarang itu pasti sudah berapa gitu ya. Dan tentanya dengan bimbingan orang tua juga. Iya, jadinya online di sini juga kita harus memastikan keadaan internetnya. Iya, betul. Jadi kita mending di chat lagi, kalau misalnya pakai gawai, ada kuotanya, wifi-nya. Oke, apa mungkin jaringannya? Betul ya. Dan penggunakannya harus. Tidak juga ya. Jangan terus-terusan main hand-hand hand-hand terus, tapi tugasnya nanti sama mobile-nya mungkin datang kejam. Ada online! 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 Ini yang paling penting, karena online itu salah satu bentuk dari karakter disiplin. Betul! Tadi kata gue ini, kita ada tentang pendidikan karakter ya. Sebelum sejauh itu, anak-anak juga harus online menghidup isinya. Masuknya harus 4 jam, berapa tuh? 7.45. Atau kan lebih pagi lagi jam 7.30 biasanya suka. Ada yang jual-jual. Oke, oh yang terakhir ada? Online! Semangat ya. Mungkin itu barak seperti bari. Semangat ya. Dan juga anak-anak jangan lakukan SOP-nya. Nah, seperti belum, SOP-nya berarti setiap hari kalian anak-anak menggunakan baju seragam. Lalu juga untuk perempuan menggunakan ujian kartu yang rapi. Kenapa Bu? Karena gantuknya ada yang polisi. Iya, iya. Iya, iya. Gantuk 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 gantuk. Nanti juga untuk yang iwan atau yang laki-laki ini menggunakan peci jangan lupa. Dan jangan ada yang gantuk. Karena kalau ada yang gantuk nanti ada polisi dari kesiswaan yang menuliskan nama-nama kalian dan terdaftar. Betul sekali mungkin untuk iwannya diharapkan rambutnya rapi ya Pak? Iya. Jadi tidak ada yang panjang tapi harus rapi. Jadi nanti ada penilaian dari kesiswaan sekolah yang sangat biasa nanti memberikan poin-poin tertentu ya. Dan melanggar otomatis nanti akan dibu. Iya. Kan sayang banget gila masalah. Sama, masuk, udah kena kebun. Betul sekali. Nah jadi harus nantiasa disiplin, taat pada aturan ya yang sudah diperlakukan di sekolah. Iya. Nah nanti di masa pengenalaman lingkungan sekolah ini nanti anak-anak akan ada beberapa informasi juga. Karena ada beberapa materi mungkin dari kebun-kebun ya. Oke, luar biasa. Udah satu kebun-kebun lagi. Udah lu banyak, coba anak-anaknya semua hampiri. Udah kita pacarkan apa? Udah bukan ya jargonnya. Jargon MPLS tahun Ajaran 2021 atau 2020 lagi mu Nenu? MPLS S-T-S-21 tahun 2020. 2.000 2.000 online wuh di Indonesia 2.500 artisipan lebih ya masya Allah Berisa. ada video lagi ada video apa ya ada video maka kenalan tenaga pendidik bapak ibu guru di SDR 52 baru karena ada wajah-wajah baru wajah-wajah baru siapa aja ya siapa ya kenalan-kenalan ya menyertikan harif Ahmad Kurbani SP Sebagai Ketua Yayasan Perguruan Harapan Bangsa Minarrohmayani SPD Sebagai Kepala Sekolah SD Asifah II Nanin Sumarni SPD Sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Anissa Siti Mas Kupah SPD Sebagai Guru Kelas I Kabupakar Ashidik Selviana Oktaviani SPD Sebagai Guru Kelas I Umar Bin Khotog Hana Faulina SPD Sebagai Guru Kelas I Usman Bin Afan Renita Putri Andriane Eshum Sebagai Guru Kelas II Ali Bin Abi Tolib Nuroshita SPD Sebagai Guru Kelas II Falha Bin Ubaidillah Mia Amalia SPD Sebagai Guru Kelas II Azubair Bin Al Awam Nurmaida Hastu Pratwi SPD Sebagai Guru Kelas III Abdul Rahman Bin Auq Kiki Mawarda Septi SPD Kiki Mawarda Septi SPD Sebagai Guru Kelas III Sa'ad Bin Abi Wakos Tinggit Margiana SPD Terima 들어온 Bulbasih Rani Rusandhi направ Yahaya Sebagai Guru Kelas IV Abu Ubaidah Bin Al Zarah Wira Virjiawan SPD sebagai guru kelas 4 Mus'ab Bin Umair Salma Nur Fauziah SPD sebagai guru kelas 5 Abu Zar Al-Ghifari Risa Dina Nurmala SPD sebagai guru kelas 5 Bilal Bin Rabah Yunus Rusamsi MPD sebagai guru kelas 5 Abdullah Bin Umar Makmurrah Rahman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Guru kelas 6 Abdullah Bin Masmud Lina Rosana SPD sebagai guru kelas 6 Uzaifah Bin Al-Yaman Dokter Andes Otang sebagai guru pendidikan agama Islam Arif Rahman Ibrahim SPD sebagai guru PAI dan A2S Eka Rahmawati SPD sebagai guru PAI dan A2S Eka Rahmawati SPD sebagai guru PAI dan A2S A2S Eka Rahman Rahmanещo OB� sebagai guru bahasa Inggris Nunis Fitria S.A.G. S.P.D. sebagai guru bahasa Inggris Estiana Diyah Puntari S.I. Pus sebagai guru T.I.K. dan pustakawan Ramdhan Sadeli S.T.R.K.M.O.S. sebagai guru T.I.K. Awan Suryana sebagai guru bahasa Arab Atep Solehuddin sebagai guru tahpis Dede Yusuf SPDI sebagai guru tahpis Yayan Nurjaman sebagai guru tahpis Farhan Mugnisyarif AMD.com sebagai guru tahpis Gali Yudhistira S.P.D. sebagai guru tahpis Hita Dhaniar sebagai guru tahpis Hina Syahira S.P.D. sebagai guru tahpis T.P.N. Rohimad AMD.com sebagai guru tahpis Ratna Pri Suprihar Kimi Ratna Pri Suprihar Kimi sebagai T.U. dan IT Noruh Polis sebagai petugas kebersihan Pri Setiawan sebagai petugas keamanan P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P ini nih kayaknya ya yang ditunggu oleh anak-anak kita di rumah ini juga pasti penasaran ya karena udah harus lebih lagi gitu waktu terasa cepat berlangsung gitu nama-nama kelasnya masih kelas 1 B dan C sekarang gimana Bu Risa tadi anak-anak mungkin juga menyaksikan ya bahwa untuk nama-nama kelasnya itu diganti dengan sahabat-sahabat rosu ya di rumah juga ingat ya wali kelasnya siapa aja ya dari kelas 1 ya sampai kelas 6 apa gimana dari kelas 1 dimulai ada kelas-kelas ya kelas abu-kelas dikit ya yang salah satu A ya satu B-nya dirutah ya jadi Umar bin Khotob ya satu C-nya Usman bin Khotob betul dan dua A Ali bin Abalik Alkitab dan dua C-nya Azubair bin Al-Awam tiga A-nya Abdul Rahman bin Awam tiga B- Sa'ad bin Abi Wakos dan tiga C- Zahid bin Zahid Nah sekarang untuk klas atasnya nah ini tuh klas tempat itu hanya ada dua klasnya benar-benar yang menjadi Abu Ubaidah bin Al-Jarroh ya dicatatkan anak-anak ya lalu 4B ada Mus'af bin Umayr umayr mus'af bin Umayr ini untuk kelas 4B lalu kelas 5A nama kelasnya diganti menjadi Bilal bin Krohbar untuk 5C Abdul Rah bin Umayr dan untuk nama kelasnya diubah menjadi Mu'ans bin Jabal Berarti harus dihafalkan juga ya dan itu juga buat sekalian buat gurunya juga ya karena kita kebiasaan 5A, 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 5A ya sekarang harus diganti sama nama-nama sahabat Nabi dan Rasul Tuhan sekali Masya Allah ya selain nama baru juga itu kenapa nama pangalanya dan wawasan juga untuk kita ya Tuh Risa, nama Risa, jadi anak-anak dengan siapapun nanti wali kelasnya dan kelas barunya tetap semangat ya Karena kami semua guru-guru disini pasti akan memberikan usaha yang semaksimal mungkin ada anak-anak tetap semangat untuk belajar Tuhan sekali, warahmatilah tadi serangkain acara sudah ketahui tapi masih ada ya Selamat pagi Yaitu ada motivasi dari Ustadz Awan Suriana Bukan tercinta biasanya ya, ini cuma Ustadz ini adalah Ustadz yang favorit juga Banyak fansnya, banyak fansnya, banyak fansnya Dan juga legend di SDAZ 42 Oke, langsung saja kita banggil pada Ustadz Awan kami tersilapkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, kita mau lagi dengan Ustadz Awan Suriana InsyaAllah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit lah Untuk persiapan kita ke depan untuk menyebut tahun ajaran 2021-2022 Tadi kata moderator ada Apa lial-lialnya ya? Apa lial-lialnya tadi? Online, on time, on fire MasyaAllah, luar biasa ya Baik anak-anak, Allah sedikit ada beberapa yang ingin saya sampaikan Dan pertama, kita Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Allah SWT untuk terus melakukan perjuangan dalam menutup ilmu Yang mana Rasulullah SAW sering menyampaikan dan sering menganjurkan kepada umatnya untuk belajar Menutup ilmu adalah perkara yang wajib bagi seorang Muslim dan Musliman InsyaAllah, walaupun kondisi kita masih dalam era pandemi seperti ini Kita bisa memaksimalkan apapun yang bisa kita lakukan Agar pendidikan DSDS Syukwadwa Bandung bisa kita ikuti sebaik mungkin Anak-anak, gimana sudah siap untuk belajar kembali? Coba, kalau misalnya Ustadz bilang, sudah siap? Siap, Allah Akbar Nah, begitu ya Kalau Ustadz bilang, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Allah Akbar Coba, kita mulai Apakah anak-anak siap kembali untuk belajar? Harus sampai kaca di rumah kecah ya Oh jangan, Dek Harus saking semangatnya InsyaAllah tahun baru 2021-2022 ini Kita harus lebih maksimalkan lagi potensi kita di tahun ini Anak-anak harus sudah siap Anak-anak harus sudah mulai hebat Dalam membentukkan kapan belajar, kapan menuntut ilmu, kapan bermain Hati-hati jangan sampai kita terlalu lalai Pada akhirnya belajar tidak Malah seringnya bermain Baik, anak-anak sedikit Yang ingin saya sampaikan berkenaan tentang Hal-hal yang membahayakan ketika Kalian mengikuti kegiatan virtual learning Atau misalnya pembelajaran secara online Pertama, anak-anak matahulah Pasti anak-anak terutama mungkin kelas besar Dibakali handphone oleh orang tuanya Atau mungkin menggunakan handphone lah Pasti kan ada yang menggunakan laptop Pasti di situ anak-anak selain melakukan aktivitas pembelajaran Pasti juga menggunakannya dengan hal-hal yang lain Seperti menggunakan media sosial Seperti bermain game dan semacamnya Nah, Ustaz selalu ingatkan hati-hati Dalam kondisi seperti ini Anak-anak harus lebih bisa mengatur diri Kapan waktunya belajar Kapan waktunya bermain Kapan waktunya istirahat Hati-hati Ustaz sering mengatakan bahwa Handphone yang kalian gunakan itu seperti pisau Kalau kalian gunakannya dengan baik Maka insya Allah kalian akan mendapatkan yang terbaik Yaitu ilmu yang bermanfaat Pada akhirnya kamu akan bermanfaat untuk umat yang lain Atau umat manusia seluruhnya Tapi apabila si gawai kita ini Atau handphone ini kita tidak gunakan dengan sebaik baiknya Malah kita menggunakannya Lebih sering menggunakan itu dengan games-games yang sangat menarik mungkin Itu akan membahayakan Ilmu kalian tidak akan berkembang Kalian akan sibuk dengan hayalan-hayalan Yang ada di otak kalian Seputar game tersebut Ustaz kemarin Ada yang datang ke sini anak-anak Datang ke SDA Sifadwar Menggunakan pakaian Yang serba tentara Ada yang menggunakan Atribut polisi sangat lengkap Membawa senjatanya Membawa pakaiannya Tidak pakaian lengkap Kadang-kadang bayangkan Pakaian lengkap seorang Polisi atau Pengaman Negara Lengkap sekali Sangat ganteng Gagah luar biasa Namun Sayangnya Anak-anak yang amat ya Allah Ustaz waktunya itu Seti sekali melihat orang tersebut Kirain ketika datang ke sini Ingin memeriksa SDA Sifadwar Atau sebagainya Tapi tanya-tanya Ketika datang di sini Tiba-tiba melihat gedung Kemudian dia bilang Duduk 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 Wah gitu ya Ustaz kaget Aduh ini orang Kenapa ya Kemudian Ustaz dekati Ternyata anak-anak Beliau ini Memiliki Masalah Di Psikologisnya Gara-gara apa Gara-gara Game online Yang suka main game Perang-perangan Tuh ada hati-hati Ada contohnya Usianya SMA Mau ke kuliah Dia karena dari kecil Dia selalu main game Main game Akhirnya Di otaknya Selalu berpetar Permainan-permainan Pemerangan Akhirnya dia beli senjatanya Dia beli atribut lengkap Kepolisian dan sebagainya Dan akhirnya dia jalan-jalan Di sekitar jalan Dan hanya Bayangannya saja gitu Dor-dor-dor Kayak ada Kayak anak musuh Tempok dor-dor-dor Akhirnya otaknya error Anak-anak Jadi oleh karena itu Yuk Di tahun ajaran Baru ini Karena ini sudah mulai Masuk ke tahun ketiga Tahun kedua ya Semenjak era COVID Dimulai Pasti anak-anak Sangat banyak terpengaruh Oleh yang bernamanya Yang namanya Gawai Atau handphone Jadi anak-anak Usah Menitikberatkan Hati-hati Dalam menggunakan Handphone Yuk Manfaatkan Apa yang kita punya Itu betul-betul Untuk belajar Dan kita Lebih semangat lagi Melakukan aktivitas-aktivitas Hal-hal yang Bermanfaat Insya Allah ya Anak-anak ya Bisa kebayang Apa yang tadi Usah sampaikan Jadi Usah memberikan Contoh Ternyata ada loh Yang otaknya Jadi koslet Yang apa Karena misalnya Dia ini sering-sering Bermain Contoh Apa ya Yang suka nari-nari Itu aplikasi apa tuh Aplikasi setan Aplikasi Apa ya TikTok dan semacamnya Yang suka-suka Menghilangkan kemaluan Rasa malu Maaf ya Menghilangkan rasa malu Seseorang dari Dirinya Nah Gara-gara sering bermain Klik-tokan Wah nari-nari Dan sebagainya Akhirnya dia Apa Sindrom gitu ya Akhirnya sering bergerak-gerak sendiri Gak jelas Ya Itu bahaya Anak-anak ya Jadi hati-hat Hati-hati Jadi wah gerak-gerak sendiri Lagi dulu Gerak-gerak sendiri Ya kemana-mana Gerak-gerak sendiri Dengar musik sedikit Langsung nari Wah tuh bahaya Itu sudah sindrom Maksudnya Ya Oleh karena itu Yuk Yuk Kita manfaatkan Dengan terbaik Insya Allah Tahun aja Yang terbaru ini 2021-2022 Kita akan jadi Peribadi yang lebih baik lagi Siap ya Tampil dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Oke anak-anak Terima kasih Yuk Kita sama-sama Maksimalkan Waktu yang Allah memberikan Semoga Allah Muliakan kita semua Dan doakan untuk Bapak-Ibu guru Semoga Bapak-Ibu guru Selalu sehat Selalu Dan usah juga doakan Anak-anak Semoga sehat selalu Dan bertambah lagi Ilmunya Walaupun hanya di rumah Baik Usah tutup-tutup saja Dan setelah demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih kepada Ustad Awan Yang mungkin Kalau itu salah satu Rangka yang penutup kita Pada kegatan hari ini Terima kasih Ustad Awan Untuk motivasinya Mudah-mudahan Anak-anak di rumah Juga bisa mengandai Apa yang Ustad Awan sampai Jadi diingat-ingat lagi Tadi apa saja yang usaha Berwarawan sampaikan Jadi tidak hanya didengar Masuk pengembangan kuartunya Jangan lupa Tapi dihayatnya dijibai Diaktualisasi Di aplikasikan dalam Kegiatan kita sehari Anak-anak sebelum ditutup Cuma yang belum mau Sama burisan Untuk menggabungkan Berbunyai Masa perkenaan Lingkungan 2021-2022 Jadwalnya adalah Online 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 Fire-fire Apa ya Bahasa setahun Banyak yang ini aneh Banyak yang baru-baru Tapi itu yang nempel Jadi anak-anak Kalau misalkan yang baiknya Boleh anak-anak Sudahkan tapi yang tidak baiknya Jangan Iya betul sekali Bu Risa Sangat sayang sekali Uangnya sudah berlalu Cepat karena kita akan melakukan kegiatan yang lainnya Dan jadi hari ini akan ada penutupan ya Lagu ya Lagu Sudah hari ini Lagu hari pertama sekolah Dan anak-anak ini tolong dicapai juga Karena setelah lagu penutupan ini Akan masuk ke break up zoom Dengan wali kelasnya masing-masing Jadi tolong jangan keluar dulu dari zoomnya Karena nanti akan ada perkenalan Dengan wali kelasnya yang baru dan juga Nama-nama kelasnya ya Jadi Harus Harus Tempe Tempe ya Iya Pokoknya jangan dulu keluar Mungkin sekitar 10 menit Jadi sebentar Sekedar perkenalan dulu Baru setelah itu Anak-anak boleh meninggalkan zoom ini Oke Bisa diperhatikan anak-anak ya Bisa dong Baik kalau begitu Bu Risa selaku MC pada hari ini Ya dan Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada sikap dan juga perkataan yang kurang berlengar Tentu sekali Dan tentunya Bu Guru dan Bu Risa juga mengucapkan terima kasih banyak Yang sudah mengikuti virtual Beri pagi sampai akhir dengan Sama ya Sampai jumpa di video selanjutnya Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain Kepakan yang lebih terlihat Sekali kita ini Yang akan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah 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 See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan kuatkan hidupnya Ya Alhamdulillah 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 тем a Alhamdulillah Kayak terakhir belajar om kaya dari rumah meskipun terpisah diam dan waktu kita tetap jumpa menyapa senangnya hatiku tiba-tiba ayat di rumah guru baru tentu ada bapak ayo belajar bersama ayo ayo saya hari ini hari januaku belajar dari dari rumah meskipun kita tidak bertemu kita tetap sempurna nyata senangnya hatiku saat ini berbantu dengan aplikasi yang senang hati ayo belajar bersama ayo bersama hari ini hari-hari ku belajar online setiap hari ikut anakku tidak kesukupan kau tetap berpresentasi senangnya hatiku